Intro Sahabat, semua orang memiliki kebutuhan. Ada kebutuhan umum, ada kebutuhan khusus. Ada kebutuhan utama dan ada kebutuhan pelengkap. Semua orang dengan caranya masing-masing berusaha untuk memenuhi kebutuhannya itu. Sayangnya, adakalanya kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi meskipun telah berusaha dengan keras bahkan sangat keras. Ketika yang tak dapat dipenuhi itu menyangkut kebutuhan utama apalagi kalau ketidak terpenuhinya itu potensial berdampak kematian maka orang dapat melakukan apa saja marah bahkan terkadang kekerasan. Tidak hanya itu, ketika kemarahan karena tak terpenuhinya kebutuhan pokok itu menguasai maka orang lalu lupa pada pemeliharaan Tuhan bahkan lupa kalau Tuhan itu ada. Sahabat, itulah yang terjadi dalam diri orang-orang Israel yang sedang menempuh perjalanan dari Mesir tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Dalam Keluaran 17 ayat 3 dicatat demikian Hauslah bangsa itu akan air di sana bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Sahabat, air adalah kebutuhan utama apalagi dalam perjalanan di padang gurun Dan ketika mereka kehausan, mereka marah, menuduh Musa dan dengan demikian menuduh Tuhan hendak membunuh mereka Kemarahan karena tak terpenuhinya kebutuhan utama seperti ini dapat menjangkit siapa saja Karena itu, waspadalah ketika apa yang engkau rasa sebagai kebutuhan utama tak dapat dipenuhi Jangan sampai kita tergoda untuk menyalahkan atau marah kepada Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!